Salat Hajat Salat Hajat tidak hanya diperintahkan kepada para sahabat Rasulullah, namun kepada seluruh umatnya. Salat Hajat adalah cara yang paling baik untuk memohon pertolongan Allah agar hajat dan kebutuhan lekas terkabul. Tata cara Salat Hajat secara umum sudah banyak diketahui, namun cara Salat Hajat yang paling manjur masih jarang diketahui banyak orang. Berikut tata cara Salat Hajat paling manjur menurut Imam As-Suyuti. 1. Perbaharui Wudhu Ada pun maksud memperbaharui Wudhu, yaitu seumpama dirinya sudah punya Wudhu, dianjurkan berwudhu, lagi untuk melaksanakan Salat Hajat ini. Sedangkan bagi yang belum punya Wudhu, dipersilahkan untuk berwudhu, seperti biasanya. 2. Cari tempat sepi Setelah berwudhu, carilah tempat yang sepi supaya lebih khusyuk, utamanya dilakukan di malam hari dan di dalam kamar. 3. Niat Ada pun niat Salat Hajat versi Arab yaitu Ushali Sunatal Hajati, Arbaa Rokaatin Mustakbilal Qiblati Lilahi Ta'ala. Sedangkan niat Salat Hajat versi Bahasa Indonesia yaitu, saya niat Salat Hajat empat rakaat menghadap Qiblat karena Allah Ta'ala. 4. Salat empat rakaat satu salam Lakukan Salat Hajat sebanyak empat rakaat dengan satu salam. Selain itu ketika sampai dua rakaat tidak perlu membaca tahiyyat awal. 5. Bacaan dalam salat Bacaan dalam salat yaitu sebagaimana bacaan salat pada biasanya. Perbedaannya terletak pada jumlah surat yang dibaca yaitu sebagaimana berikut. Rakaat pertama, membaca Al-Fatihah satu kali dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas sepuluh kali. Rakaat kedua, membaca Al-Fatihah sebanyak satu kali kemudian surat Al-Ikhlas sebanyak dua puluh kali. Rakaat ketiga, membaca Al-Fatihah satu kali lalu membaca surat Al-Ikhlas tiga puluh kali. Kemudian rakaat keempat yaitu membaca Al-Fatihah satu kali dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas empat puluh kali enam. Baca Al-Ikhlas lima puluh kali. Setelah selesai salam, jangan bicara atau mengubah posisi duduk, yakni tetap dalam kondisi duduk tahiyyat akhir. Lalu baca surat Al-Ikhlas lima puluh kali. Tujuh, solawat lima puluh kali. Setelah membaca surat Al-Ikhlas lima puluh kali. Lalu baca solawat sebanyak lima puluh kali. Sebagaimana bacaan solawat berikut ini. Alohuma soli, ala sayidina Muhammad, wa ala alis sayidina Muhammad. Delapan, istighfar lima puluh kali. Setelah solawat, lanjutkan dengan membaca istighfar sebanyak lima puluh kali. Adapun bacaan istighfarnya yaitu sebagaimana biasa, astagfirullahal adzim. Sembilan, baca haukolah lima puluh kali. Selanjutnya, bacalah haukolah sebanyak lima puluh kali. Bacaan haukolah yaitu, lah haulah walah kuwata ilabilah. Sepuluh, berdoa kepada Allah. Selesai membaca wirid di atas. Kemudian bacalah doa salat hajat sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat membaca doa salat hajat, mintalah seluruh hajat yang dimaksud. Apapun hajat yang diinginkan, bisa diucapkan pada saat itu. Begitulah tata cara salat hajat paling manjur menurut Imam As-Suyuti. Terima kasih telah menonton!